Halo guys hari ini saya nge-vlog malam dari kota Tegal menuju ke Tanjung Brebes saya nyoba nge-vlog di malam hari ini barangkali menarik ya karena sebelumnya memang jarang sih ada motovlog malam jadi saya coba berkreasi di malam hari sekarang di kota Tegal menuju ke tempat tinggal saya di brebes pantau terus ya sobat jangan lupa like serta subscribe-nya dan hari ini juga saya bersama Nyiratu karena kebetulan habis belajar beli cuman roti sebutir tapi nyampe Tegal kebetulan habis belajar beli cuman yang terlalu jadi ini 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 dan ini juga konten pertama saya nge-vlog di malam hari ya sebetulnya sangat beresiko karena saya nge-vlog pakai handphone tidak begitu di jalan Pantura lagi tapi nggak apa-apalah Insya Allah selamat dan semoga saja konten motovlog malam ini bisa jadi referensi untuk teman-teman yang sedang touring ataupun punya rencana bakal melintas di jalur Pantura ini dan kalau menurut saya sih ya saya yang tinggal di daerah Pantura juga tuh sebetulnya jalan Pantura ini aman loh betulnya aman yang penting ya kita tahulah aduk tapi hujan di sini hujan tapi kayaknya grimis ah kalau bensin ngomang dekat hujan guys nanti di depan saya stop record cukup bensin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi berhenti sebentar ya karena hujan deras dan kita lanjut lagi bareng melihat kondisi dimana jalan pantura pada saat malam hari dan saat ini saya masih di jalan tegal brebes jalan antara kabupaten brebes dengan kota tegal tadi siang juga sudah saya lewati cuma ini malamnya saya coba record lagi ya biar dapat momen pada saat malam hari semoga saja gambarnya tidak terlalu kurang ya karena air hujan ini ya insya Allah gambarnya bagus lah dilap-lap dulu biar bersih lanjut lagi lanjut lagi kan disini gak hujan tadi hujan cuman di terminal tegal sehingga hujan cuman sambil berbincang-bincang lagi sebetulnya kalau motorflop dengan satu angel itu kurang menarik karena tidak ada objek lain yang menjadi pandangan audiens kalian mungkin hanya disubuhi satu angel dengan menghadap ke depan terus supaya dengan motorflop di malam hari ini semoga saja bisa ya menghibur dan juga menambah pengetahuan para viewer supaya bisa memahami ini keadaan dalam tegal berkes pada saat seperti ini padahal jam berapa jam 7 atau jam 8 tapi posisi sudah cukup lengang padahal ini juga liburu panjang long weekend karena Jumat tadi masuknya cuti bersama tapi kalau bagi pabrik-pabrik yang jobnya lagi rame biasanya tetap berangkat dan dihitung lembur ini perbatasan tegal brebes selamat jalan kota tegal dan kita masuk di wilayah kabupaten brebes kayak beda warna itu ya tadi di tegal kayaknya putih tapi setelah masuk ke sini kayak warna guning-guning gitu lampunya di tegal in total brexit robust exit di pintu tol brexit ini mungkin kalian ada yang punya kenangan di tahun 2017 ya pada saat itu mudik lebaran terus macet total sampai dua hari bahkan ada korban jiwa yang meninggal karena kelelahan dan juga karena penyakit yang memang sudah kronis macetnya itu enggak kira-kira dari tegal nyampe ke Cirebon pada saat itu yaitu berapa kilometer aja dan itu merupakan kejadian macet paling parah sepanjang sejarah oke terima kasih secara nanti di jalan pantura yang kelihatan rame setelah melewati kota berbes setelah melewati lalun-lalun terus ketemu pertigaan lingkar utara berbes dan itu baru nanti kita bakal ketemu mobil-mobil besar mobil truk terus bus dan memang kebanyakan mobil-mobil barang nanti disana kita bakal menempat apa banyak menemui mobil-mobil besar kalau di sini sih ya masih nyaman enak buat berkendara santai juga karena memang kendaraan-kendaraan pribadi dan jika mobil barang juga paling yang box kalau yang bak terbuka itu sesuai dengan muatan kalau over bisa diberhentiin ini one way one way ini arah ke barat kalau tadi sebelah utara one way yang arah ke timur ya grimis lagi gimis lagi Madeg Yogyakya gua Madeg Yogyakya iya panggremis kecil saya ngevlog malam barang istri itu demi mendapatkan banyak viewers dan juga subscribe ya ya dengan cita-cita memang ingin jadi konten kreator kalau saya belum kesampean mungkin nanti bakal dilanjutkan sama anak saya karena umam juga sudah saya kasih tahu sudah saya ajari biar nanti tidak seperti bapaknya saya berhenti di masjid masjid alun-alun berbes dan nanti stop record disitu kita lanjut motovlog malam di lain waktu ya sobat janya teres handphonenya sudah basah menepsi dulu di masjid agung berbes berbes di masjid di masjid di masjid di masjid di masjid Terima kasih.